Setelah menonton beberapa video di saluran YouTube Indomore ini, seorang sahabat teman seangkatan SMA dulu menelpon bahwa adik daripada beliau memelihara seekor babi induk muda dan sekarang berusia hampir 2 tahun, tetapi belum pernah birahi. Beliau bertanya mengapa demikian, mohon bantuan petunjuk dari Indomore. Ya, sobat peternak yang baik hati, salam hangat dari Tepal Batas Timur Leste. Ini merupakan foto dari sobat kami, teman seangkatan dulu yang bertopi berkacamata. Sedangkan yang berdiri itu merupakan adik dari beliau, seorang peternak babi. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ternyata babinya hingga saat ini, walaupun sudah berumur lebih dari 1 tahun, belum pernah birahi sekalipun. Sobat peternak di mana saja berada, ini merupakan contoh salah seekor babi induk muda di peternakan kami. Yang pertumbuhannya normal, babi induk ini berusia 10 bulan dan sekarang sudah bunting tua, nanti diperkirakan akan melahirkan pada tanggal 15 Oktober 2021 yang akan datang. Karena babi induk muda ini sejak awal dipelihara dengan baik, akhirnya mengalami estrus atau birahi untuk pertama kalinya pada waktu dia berusia 6 bulan. Sehingga pas berusia 10 bulan, dia akan melahirkan nanti. Ya, sobat peternak yang baik hati, seperti inilah yang sebenarnya yang bisa kita peroleh apabila seekor babi calon induk kita pilih pelihara dengan baik. Ya, sobat peternak yang ini merupakan babi induk muda yang dikirim oleh sobat yang sudah kami sampaikan tadi. Beliau memulai memelihara babi induk ini sejak bulan Mei tahun 2020 yang lalu, sekarang bulan Oktober 2021, artinya sudah 1 tahun lebih. Kalau dihitung sejak babi induk ini melahirkan, tentu bukan dipelihara sejak bulan Mei, tetapi dipelihara sejak sebelum bulan Mei 2020 yang lalu. Ada dua rekomendasi yang disampaikan untuk mempercepat babi induk ini bisa birahi. Dan ternyata, belum sampai dua minggu menerapkan kedua rekomendasi tersebut, babi induk tersebut sudah birahi. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sobat kami teman seangkatan dulu seperti ini. Catnya, mat sore Kesa Frans, ya Kesa itu sama dengan abang atau bung. Pandai apai, pandai apai itu artinya ini sahapan biasa, buat apakah? Puji Tuhan, babinya kemarin sudah kawinai Kesa, sudah kawinai bung, tadi malam. Kawin tadi malam maksudnya, sekalian living dengan pejantan. Sekalian living itu maksudnya, sekalian digabungkan dengan pejantan dalam waktu lima hari. Jadi babi pejantan digabungkan dengan babi induk muda tersebut selama lima hari. Nah, ini berkat pakan baru dan kandang SBO, babinya langsung birahi. Ini beliau yang tulis di cat VA. Ya, sobat peternak, demikianlah rekomendasi yang kami sampaikan kepada beliau. Ada dua tadi, seperti yang ditulis oleh beliau di cat VA. Yakni pakan dan kandang SBO. Ternyata beliau setelah kami memberikan rekomendasi seperti itu, langsung mempraktikannya. Mereka membuat atau menyusun pakan atau ransum sesuai dengan yang kami rekomendasikan. Ransum tersebut, kadar proteinnya minimal 18 persen. Kemudian, kandang lama mereka bongkar dan dirubah menjadi kandang SBO. Aktifitas mereka ya, seperti ini. Mari kita perhatikan gambar-gambarnya ini. Ya, yang ini merupakan gambar proses pencampuran ransum dengan kadar protein 18 persen ransum untuk babi darah. Komposisinya seperti yang kami rekomendasikan. Mereka menggunakan dedak 22 persen, konsentrat 28 persen, jagung 50 persen. Tetapi ransum yang mereka buat ini sejumlah 50 kilogram saja. Dengan demikian, komposisi dalam kilogram, dedak mereka gunakan 11 kilo, kemudian konsentrat 14 kilo, dan jagung 25 kilo. Setelah mereka menyusun atau mencampur ransum babi darah ini, selanjutnya mereka simpan di dalam gentongan seperti ini yang berwarna merah ini. Sehingga ransum yang disimpan itu benar-benar terawet dan higienis. Lalu untuk rekomendasi yang kedua, kandang yang ada mereka bongkar dan dirubah menjadi kandang SBO atau kandang yang lantainya dari sampah bahan organik, bukan dari semen, bukan dari dekayu atau besi, juga bukan dari tanah. Tetapi dari sampah bahan organik seperti ini, kandang asli daripada babi yang dipelihara. Kemudian mereka merubahnya menjadi kandang SBO-SBO. Ya modelnya seperti ini, ukurannya 2x3 meter. Tentu ada 2 hal pokok yang sangat berbeda antara kandang yang selama ini beliau bergunakan dengan kandang SBO yang baru mereka buat. Kalau kandang lama, ukurannya sangat kecil, pas seukuran tubuh babi saja. Kemudian lantainya dari semen. Sedangkan kandang yang baru, kandang SBO, ukurannya lebih luas. 3x2 meter dan lantainya dari SBO. Kandang SBO yang ukurannya jauh lebih luas dan lantainya berupa sampah bahan organik, akan memberikan kesejahteraan yang lebih kepada ternak babi. Karena ternak babi bisa dengan leluasa melakukan kebiasanya dari dulu sampai dan sekarang. Yakni kebiasaan mengoncor-oncor areal kandang atau menggusur-gusur areal kandang untuk mendapatkan sesuatu dari dalam areal tersebut atau untuk beristirahat. Ya, sobat peternak yang baik hati, setiap sobat peternak yang mau bertanya atau berkonsultasi seputar kenapa ternak babi terlambat birahi atau terlambat kawin atau badannya terus-menerus kurus, terlambat bertumbuh, atau sering menderita sakit. Biasanya, rekomendasi yang kami berikan bukan berupa obat-obatan. Bukan dengan memberi obat atau memberikan ramuan tertentu. Yang paling utama, yang biasa yang kami rekomendasikan adalah memperbaiki nutrisi pakan. Itu nomor satu. Lalu nomor berikut, barulah hal-hal lainnya. Nomor satu, wajib memperbaiki nutrisi pakan sebagai kunci utama kita bisa sukses dalam beternak babi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua dan disampaikan limpah terima kasih kepada sobat semua yang sudah bergabung bersama kami di saluran Indomor ini. dari Tapal Batas Timur Leste disampaikan salam hangat selalu sampai jumpa lagi.